Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Teman-teman ingat gak saya pernah bilang Semua orang bisa beternak murai batu Asal mereka mau belajar Tetapi tidak semua orang bisa mempertahankan kestabilan produksinya Oke ya Nah banyak dari peternak-peternak pemula Yang mereka itu ngeluh Tadinya produksinya lancar Sekarang itu kok gak produksi-produksi Banyak masalah Teman-teman Bukan sekedar Bagaimana menjodokan Produksinya bagaimana Itu tingkat dasarnya aja Masih banyak kendala-kendala yang akan dihadapi Saat kita beternak burung murai batu Salah satunya adalah lemak Lemak ini teman-teman salah satu momok peternak murai batu Kalau penyakit kan entah itu penyakit untuk indukannya Atau penyakit yang menyerang kerotolan Itu visualnya ada Kita bisa Oh ada kematian Ada ngembang bulu dan sebagainya Tetapi kalau lemak nih teman-teman Kalau kita gak cek fisik ya Kita gak bisa lihat Dan orang yang gak paham pasti Oh kenapa ini Kenapa ini gitu ya Nah teman-teman Saya melihat ada Komentar yang masuk Di saat saya membahas tentang peternakan Dimana teman kita ini Menanyakan pada saya Om Sanda Gurung saya ini Posisi sekarang mabung Ya kan Tetapi dia juga berlemak Menurut Om Sanda Yang didahulukan yang mana Ekornya dulu Biar panjang Pertumbuhan biar mentok Artinya bicara tentang nutrisi Tetapi kalau diberikan nutrisi Burung itu Masalahnya berlemak Pertanyaan ini menurut saya Sedikit menjebak teman-teman Maka saya pengen teman-teman itu Di saat saya membahas Permasalahan burung Itu kan Tidak hanya satu video Artinya Satu permasalahan Bisa saya bahas beberapa video Bisa juga saya ulang-ulang gitu ya Supaya teman-teman Nantinya betul-betul paham Dimana saya membahas tentang Indukan yang Menghadapi masa Rontok bulu Supaya burung itu Nantinya produksinya cepat Dan juga Burung itu tidak ada masalah lemak Maka sebaiknya Saat Sudah terlihat tuh Di fisik Burungnya sudah mulai jatuhkan bulu Bulunya sudah kusam Kalau kita lihat di tingkat produksinya Mulai ada Turunnya Kualitas produksi Entah itu telur Yang keluar Jumlah telur 4 Yang netas cuma 2 Atau kualitas dari anakan Yang tadinya normal Terus airnya lumpuh Itu sudah jadi tanda sebenarnya Bahwa indukan itu Waktunya rontok bulu Nah disaat indukan rontok bulu Teman-teman ambil aja Dari kandang ternak Teman-teman masukkan ke Sangkar harian Biar dia cepat Dan ini saya rasa Cara yang paling efektif Satu untuk menuntaskan mabung dia Dua untuk Menghindari permasalahan-permasalahan Ya satu contohnya Sepertimana Burung belemah Saya jamin teman-teman Apalagi di tempat teman-teman itu Tempatnya cukup dingin Sepertimana di tempatku ini ya Dimana ada musim yang namanya Angin timur Burung kok dia Rontok bulu Tidak diambil Dari kandang ternak Dan Pakan EFnya terus Gitu ya Diberikan terus Apalagi pakan EFnya itu Yang mengandung Lemak tinggi Sepertimana Ulat hongkong dan Ulat kandang Saya pastikan Dia akan berlemak Di saat burung Mentok bulunya Dia gak kunjung produksi Gara-gara ada lemak Hanya karena Teman-teman Mungkin males ya Atau juga Teman-teman Punya rasa takut Dimana burung yang sudah berjodoh Diambil Dipisahkan Takut nanti Gak jodoh lagi Itu kesalahan yang Menurut saya Apa teman-teman ya Karena saya kan sering Untuk bahas itu Teman-teman Jangan punya rasa takut Untuk menjodohkan Asal jantan Betina ada Kesiapan Yang pas Dia pasti akan Jodoh dan berproduksi Gitu teman-teman ya Nah Teman-teman Sepertimana yang ditanyakan tadi Ini kan saya katakan Pertanyaan yang menjebak Dimana Di satu sisi Saya pernah membahas Untuk burung yang Dipelihara dalam sangkar harian Istilahnya burung lomba Dimana burung lomba Ada fase-fase tertentu Yang Kapan kita turunkan EF-nya Kapan kita berikan Banyak EF Artinya kita tambah nutrisinya Yang fungsinya untuk Supaya pertumbuhannya bagus Kan pengertiannya seperti itu Nah Kalau di burung Rawatan harian Sangkar harian nih teman-teman ya Atau burung yang untuk dilobakan Persentasenya sangat kecil sekali Burung itu kok sampai berlemak Kenapa seperti itu Karena memang kita setting Bukan hanya setting di pakan Tetapi juga ada rawatan penjemuran Gitu ya Sangat kecil sekali Untuk Burung Dirawat di sangkar harian Ada rawatan Hariannya Ada settingannya Kok dia sampai berlemak Gitu ya Nah Di satu sisi juga Untuk menghilangkan lemak Saya pernah bahas itu Kalau teman-teman punya Burung yang berlemak Turunkan nutrisinya Berikan penjemuran yang Cukup lama Apalagi kalau untuk burung yang mungkin Sudah kena lemak parah gitu teman-teman ya Itu perlu ada penanganan khusus Yaitu di sekol Di sekol Baru nanti di cemur Di sekol di cemur Nutrisinya turun Gitu teman-teman ya Jadi jangan dipisah-pisah Harus tuntas Lihatnya harus tuntas gitu teman-teman Oke Saya akan kasih contoh nih teman-teman Ini kebetulan nih Lagi nyorek nih Aku di Empang nih ya Kalau orang Jakarta bilang empang Kalau disini orang bilang kolam ya Nah jadi teman-teman Ini ada induk betina Yang baru saja tuntas mabung Burung ini sudah banyak produksinya ya Ini sudah bagus bulu-bulunya Saya akan pegang Dimana saya katakan tadi Untuk burung yang diternakan Dampak lemak itu sebenarnya normal Asal tidak over Alasannya apa dia menyimpan lemak Satu teman-teman Lemak adalah sumber energi Di saat apalagi ini burung betina Saat dia mengeram Yang pastikan dia tidak banyak makan Teman-teman ya Dia banyak berpuasa Maka itulah yang akan menjaga Kondisi dia ya Tetapi ya lemak itu jangan terlalu banyak Terus Karena dia juga butuhnya kehangatan Lemak itu juga bisa untuk menghangatkan Pengertiannya seperti itu Apalagi di tempat-tempat yang dingin seperti ini Kalau di Lampung teman-teman Saya jaminlah Untuk burung Kok dia tetap berproduksi Dia tidak akan berlemak Ya Karena apa? Karena disana panas Oke saya pegang burungnya Oke teman-teman Lihat ini ya Tidak ada lemak sama sekali Oke ya Tidak ada lemak sama sekali Dan Dia berisi Oke ya Artinya apa? Burung ini sudah siap untuk dimasukkan kembali ke kandang Peternakan Cepat ya teman-teman Ya pengolahannya Om Sanda ini baru saja mentok Kok burung sudah kondisi lagi Sudah siap lagi Untuk diternakan Ya karena Selain rawatan Om Sanda juga memakai Suplemen ya Suplemennya yaitu pakai Absolute Ngawiti Nah Absolute Ngawiti itu memang Fungsinya juga untuk mempercepat Ya kita fokusnya untuk betina lah Ya Karena orang itu sering mengabaikan tentang betinanya Tetapi Absolute Ngawiti itu juga bisa untuk Membantu supaya Jantan juga subur gitu ya Artinya suplemen itu memang Suplemen itu memang difungsikan untuk Supaya nantinya Hasil produksi itu Bagus Kualitasnya bagus Dan juga untuk menstabilkan Produksi Gitu teman-teman ya Gimana teman-teman udah paham Atau teman-teman pusing Kembali lagi di awal Sering saya katakan Semua orang Bisa beternak burung murai batu Karena sangat mudah beternak murai batu Bahkan saya pernah mengatakan juga Beternak murai batu itu lebih simpel Lebih gampang menurut saya Daripada beternak kenari Artinya semua orang Bisa asal mau belajar Tetapi tidak semua orang Bisa mempertahankan Kestabilan produksinya Dan Kalau teman-teman pengennya Stabil dalam produksi Ya teman-teman harus belajar tentang Apa-apa saja yang Menjadi suatu kendala Yang bikin Produksi gagal Gitu saja Ya salah satunya Lemak Poinnya Di saat burung Dikandang Dia mau Mabung Ya ambil saja Gak usah takut Nanti kalau teman-teman masih takut Kirim saja di tempatnya om sandah Tak jodohkan nanti Gak usah lama-lama Gak usah ngomong satu minggu satu bulan Cepat pokoknya Saya rasa cukup sekian Sukses selalu Aku tak turun kolam dulu Teman-teman ya Ini barusan Nguras nih Ya Karena angin dingin Kalau siang itu terik Teman-teman Ini ada mati ini Ikannya Karena Ya ini Kalau malam itu airnya dingin Teman-teman Ini ya Yang mati ini Yang gak kuat itu Ikan nila Kalau ikan gramehnya sih Masih kuat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati